Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, hello guys, welcome back again to my youtube channel Wigigi Alright guys, ya good to be back Gua happy banget ya bisa akhirnya Video ini kelar ya Jadi ini salah satu yang gua mau share ke kalian Pengen banget gua share ke kalian ya Tentang curse tool Dan gimana cara blessingnya Ini anyway gua masih Belum update patch ya Jadi ini masih yang versi 1.0 1.0.2 1.0 1.0.2 Jadi ini masih versi yang lama Untungnya belum di patch gamenya Semoga aja cara Blessingnya masih sama ya guys Jadi caranya nanti akan gua kasih tau juga Setelah curse toolnya kita dapet Nanti kita langsung blessing juga curse toolnya Dan juga kita collection Kappa Jewel Jadi dari Kappa Jewel nanti kita sampai 9 Kappa Jewel Dikumpulin dan akhirnya Kita dapetin Kappa Thrustur juga Nah di video kali ini juga kita akan tutup Tahun pertama kita Ya jadi Akan gua tutup tahun pertama kita ini Dan akan gua recap Kita udah dapet apa aja Selama tahun pertama ya Dan juga ada event-event juga Dan termasuk salah satunya itu Bukan event sih Jadi gua dapetin ikan legendary juga ya Salah satu ikan legendary Dari laut Alright guys So Seperti apa keseruannya Langsung aja kita tonton sama-sama Let's go guys Alright guys Langsung aja kita mulai dari tanggal 14 winter ya Nah 14 winter ini ada event menariknya itu Jadi ada event Valentine's guys Dimana cewek-cewek yang kalian taksir Yang kalian incer gitu ya Yang kalian udah kasih hadiah setiap hari Yang hatinya Kemungkinan ya dari warna-warni Ada yang hijau Ada yang orange Ada yang kuning Ada yang biru ya Mereka akan dateng Kasih sekalian Apa Hadiah ya Jadi ada yang macem-macem tuh Ada yang kasih coklat Ada yang kasih Ya Ada yang kasih Apa ya Macem-macem ya Jadi ada yang coklat Ada yang kue Tapi mostly coklat sih guys ya Jadi mostly coklat Dan ini Ternyata ada yang kasih cincin ya Jadi si Popuri tadi dateng itu kasih cincin Nah disini Di video kali ini Gua akan tunjukin ke kalian Ceweknya dateng-dateng itu Setiap 2 jam sekali ya Jadi Kalau kalian lihat disini Gua masih bisa Untuk melakukan kegiatan-kegiatan Itu selang 2 jam ya guys ya Jadi setiap 2 jam sekali Mereka akan datang ke peternakan kita Ya Itu random Jadi misalnya Kalau pagi itu Si Popuri duluan Ya nanti itu selanjutnya itu Si Ran Gitu ya Jadi yang Ketiganya itu siapa gitu ya Jadi Ada urutannya guys Jadi setiap jam Setiap 2 jam ya Setiap 2 jam sekali Mereka akan dateng ke Peternakan kita Untuk memberikan hadiah ya Gua juga gak ngerti Sehadiahnya itu random Sebenernya mostly coklat Kalau Ran ini sih Kasih gua kue Tapi kenapa yang kasih cincin gua Popuri Bukan Ran Aduh Padahal yang hatinya merah itu Ran disini guys ya Aneh juga Gua juga bingung nih Jadi disini Ya gua coba tungguin ya Gua pikir mereka akan dateng lagi Jam-jam berapa gitu ya Tapi Gua pikir Nah ini Kayaknya udah Kayaknya setiap 2 jam sekali dia Jadi gua pengen ke Ini Tapi gua gak jadi Gua mengurungkan niat Jadi coba Gol bebek Gua tunggu aja Jam Sampai jam 8 Oke Ini udah 7.50 Langsung aja kita tungguin Siapakah Nah Langsung aja si Ran dateng guys Tadi si Popuri udah kasih kita Cincin ya Kalau seinget gua ya Eh Cincin bukan sih Kasihnya Gua lupainnya Valentine Ini ngasih apa ya Waktu itu ya Kalau ini sih ngasih Kueh ini guys Nah Itu ya Dalamnya kueh tuh Dibungkus kado gitu Jadi makanan Entah kalau kita makan Kita jadi tahu resepnya Apa gimana ya Gua belum coba sih Jadi nanti akan gua coba lah Nanti gua Ini tuh ya Hahaha Jadi kalau kita masuk Mereka langsung pulang sih guys Jadi Dan ini kita gak bisa kasih Ya kita kasihnya di lain waktu Jadi mesti Bukan Maksudnya di lain waktu itu Ketika mereka lagi gak ada di Peternakan kita ya Jadi kita nanti ke tempatnya dia Gitu ya Nanti Pokoknya selang 2 jam nih Nanti jam 10 siapa gitu Datang lagi guys Jadi harus cepet Dan untungnya kita udah punya kuda Yang bisa Geraknya cepet ya Jadi Mau modar mandir Ya bisa aja gitu Sempet aja gitu ya Jadi karena Jadi gua juga disini Berbagi coklat juga Dan ternyata ngaruh ya guys Kalau coklatnya gitu Dibungkus kado Jadi memang Untuk tanggal 14 ini Kita gak apa-apa nih Misalkan kayak Karen gitu kan Karen kan gak suka Dikasih coklat guys Tapi untuk Event kali ini Ya dia Dia mau nerima coklat Biasanya Karen tuh gak mau ya Untuk event valentine ini aja Dia baru mau nerima coklat guys Kita lanjut aja ke Pasangan Eh pasangan ini Ke cewek selanjutnya Sambil nunggu ceweknya Kita main-main Lempar bola dulu Sama si guguk kita nih Oke Jam 10 itu ada si Ellie guys Ya Ellie Bidan dokter Eh bukan dibidan sih Ini kayak perawat ya Oke Ini kasih apa dia Ya kasih coklat biasa Dibungkus kado Oke I hope you like them Oke I like it a lot Thank you Ya kalian kalau bisa Ini Ya kalau mau gerak-gerak Mau keluar kota Silahkan ya Apa yang seperti yang gue lakukan ini Tapi harus cepat Karena nanti jam 12 Ada akan cewek lain Itu kayak Mungkinan kayaknya Itu kayaknya Karen deh Tadi gue liat ya Jangan-jangan keren Muka sama gue ini Oke Mumpung Gue masih bisa ngasih Oke Gitu Itu Dari Ellie gue kasih Ke ini dong Ke si Mary Ya ampun Untung aja Yang penting Kamu diem-diem aja ya Tadi coklat tuh dari Si Ellie loh Gak apa-apa guys Lumayan dia gak tau Kita kasih sekalian aja Bapaknya Tapi bapaknya gue kasih Makanan biasa aja Kalau gak bunga lah Karena dia ini Pecita alam guys Bapaknya Jadi Kasih aja bunga lah Oh gak Poisonous Kasih jamur beracun Dia seneng guys Jadi memang dia Basil ini senengnya Yang bareng-bareng dari gunung Yang apapun Apapun dari gunung Dia seneng guys Yang numbuh sembarangan Gitu kayak rumput Bunga gitu Atau gak Poisonous mushroom Mushroom biasa Suka dia Oke Tadi Karen Gue liat di karas sana Dan tiba-tiba Ada di Ininya dia ya Di shopping Di shopnya ini Wah oke Alright then Take your time Oke Jadi Di sini si Karen itu Ya Ini baru event Baru event hati biru Gila si Karen ini Gue paling Awal-awalnya Paling gak tau Dia sukanya apa guys Jadi gue kasih ini Biasa aja Gue kasih itu Biasa aja Gitu ya Dan sampai akhirnya Gue mengerti Bahwa dia tuh Paling suka adalah Popcorn guys Ya Kebetulan banget Gue bikin beberapa Ya gak banyak Not plenty So Oke Kita jawab Langsung Hatinya dari biru Berubah jadi hijau Guys Ya From blue to green heart Just in one event Guys Oke Si Karen bilang Pak aku mau kasih Itu biji-bijian Ke G nya Katanya gitu Hah Yang bener aja Lo masuk Gak ngasih Gak ngasih Bapaknya Alah Biasa juga Lo ngasih Katanya pada Si Karen Begitu Bapaknya Biasa juga Bapak ngasih Ke orang Katanya gitu Yaudah Iya Katanya Makasih Dead Katanya Kata istrinya Kan Iya Gak apa-apa sih Sekali-sekali Bantu orang Cie Giliran kita Dipuji Padahal dia Kalo Sering Bapaknya tuh Bukan sering Ngasih Maksudnya Bapaknya tuh Sering Di Diman patin Nama orang Karena saking baiknya Sebenernya Jadi orang-orang Sini tuh Kayak si duk Yang pemilik Anggur Terus Suka ngutang Waktu itu Gue pernah ada Eventnya Tapi bukan disini Waktu itu Pernah ada Eventnya Di Friends of Mineral GBA Kalo enggak Sama di Ini Di Back to Nature Ada eventnya Begitu Jadi Mereka tuh Padahal ngutang Sedangannya Jadi bapaknya Ngasih-ngasih aja Biaran ntar Yaudah deh Gitu Jadi disini Gue coba Wrapping Wrapping Coklat Kita ada Coklat 9 Mari kita wrapping Kasih siapa aja Tapi gue enggak tau Si abis apa enggak Kita bikin aja Yang banyak Alright Oke guys Kita menuju Langsung ke ladang lagi Karena udah mau jam 12 Ya karena ini Ya kan Selanjutnya Seperti kalian lihat 2 jam sekali Setiap 2 jam Akan muncul Wanita-wanita berbeda Ini sih Karen Hatinya udah hijau nih guys Kasih apa Kasih Karena tas gue penuh Nggak bisa masuk nih Pemberian dia Waduh gue makan dulu Madunya ya Mau ngasih apa Karen Tada Iya Apa tuh Oh pop Dia ngasih popcorn nggak sih Oh bukan Oh popcorn mah tadi Gue yang bungkus ya Jadi itu ngasih coklat guys Dia ngasih coklat juga Biasa banget ya Memang Ini standar-standar banget guys Kalau yang Hatinya tuh masih Biasa-biasa aja ya Makanya disini Ya Gue saran gue Untuk kalian semua ya Nikahinnya Itu nanti aja Jadi jangan buru-buru Wah gue langsung Gue langsung nikahin Salah satu ceweknya Santuy aja guys Santuy Jadi disini Kalau bisa Kalian collection Namanya Collection dari Event-event heartnya Jadi Kalau ada Kan Setiap heartnya Ada event-event beda ya Ada yang heart orange Jadi kalian Kalau ketemu dia Dimana ada eventnya Gitu ya Jadi gue berusaha Untuk collection semua All event girlsnya Disini Baru nanti Kita bisa Meritin Salah satunya guys Yang jelas Yang jelas sih Gue kayaknya Mau milihnya si Ran ya Karena dia yang paling Paling beautiful Tapi tenang aja Karena disini gue juga akan Ya tunjukin Paling gak Ya gue paling Gue pengen sebenernya gini guys Gue jadi pengen bikin Seven ya Untuk yang weddingnya Untuk weddingnya Gue nanti Ketika udah waktunya Udah merah semua Hatinya Nanti akan gue Save Satu slot Ya Jadi Satu cewek Satu slot guys Jadi save aja ya Jadi Banyak Jadi yang bisa kalian Lihat nanti ya Untuk yang Bang kalau mau nikah Sama ini Nah nih Mau nikah sama ini Gimana bang Mau nikah ini gimana Nanti kalian bisa Lihat sendiri ya Jadi seperti apa Disini ada Mary Sekitar jam 2 Siang Mary Baru dateng guys Tinggal siapa aja deh sih Ceweknya ada Jennifer Jennifer belum dateng ya Tadi udah Pertama Popuri Jam 6 pagi Kedua itu Jam 8 pagi Run Ketiga Jam 10 pagi Itu Siapa tadi ya Hmm Masa Karen Karen itu jam 12 Apa ya Eh Tadi Karen bukan Jam 12 ya Iya kan Karen jam 12 ya Tadi jam 10 siapa ya Ellie ya Hmm Iya Ellie guys ya Ellie Abis itu Karen Abis itu Tinggal si ini Tadi Mary Udah Berarti tinggal Jennifer Jennifer ya guys Yang belum ya Bener gak sih Ceweknya ada segitu doang Hmm Ya Jadi kayaknya dia Tetap gak suka coklat Guys Ternyata gue salah ya Gue pikir Hari ini mereka semua suka coklat Ternyata Karen tetap aja Gak suka coklat guys Walaupun Dibungkus kado Jadi Sepertinya mereka tetap tahu Isinya apa ya Jadi Lebih baik Dikasih aja Popcorn lah Eh tadi gue Gue kasihnya popcorn apa coklat tuh Kayaknya popcorn Tapi kok Oh Gak ada yang dia suka Dia suka kok guys popcorn Tapi dia tadi kayaknya ngomongin bapaknya Makanya mukanya susah Oke Ini udah mau jam 4 sore Ya dan terakhir ini kayaknya Jennifer guys Ini terakhir nih jam 4 sore Karena kayaknya jam 6 sore gak ada ya Udah gelap Ya dia juga ngasihnya apa Itu Iya Coklat juga ya Memang randomnya pasti coklat sih Alright guys Jadi segitu untuk yang event valentinenya ya Jadi untuk event valentinenya Tengah 14 Jadi kalian tungguin ya Kalau bisa kalian Setiap jam-jam itu ya Jam 6 pagi Jam 8 pagi Jam 10 pagi Jam 12 pagi Jam 2 siang Dan jam 4 sore Ya Kalian harus ke Harus ada di Ladang kalian Langsada di peternakan kalian Kalau gak kalian gak ketemu Dan gak dapetin hadiahnya deh Alright guys Oke lanjut guys Ke tanggal selanjutnya Tanggal 15 ya Pas gue mampir ke toko Tiba-tiba guys Si Karen sama mamanya Lagi berdebat nih Jadi ini Ternyata adalah hal yang sudah biasa Di keluarga si Karen Yang memang penuh dengan perdebatan ini guys Jadi si Karen ini memang Rada-rada milenial ya Jadi milenial dan ibu-ibu ini Sedang berdebat Jadi ada Disini ceritanya Dia mau memberikan bunga Sesuatu Apa bunga ya Jadi Sesuatunya itu bunga Tapi bunganya itu Kalau si Karen Pilihnya apa gitu ya Jadi si mamanya pilihnya apa Cocoknya itu Kalau buat ngasih orang ini tuh Bunga yang ini Kata mamanya gitu ya Tapi terus kata Karen Ya enggak lah Bunga yang ini Kata gitu yaudah Nah guys Jadi Kalau kalian ada event-event Semacam ini Jadi ini kan event-event Untuk cewek kalian ya Kalau bisa kalian selalu support cewek kalian guys Jadi gitu ya Kalian harus coba pilih jawaban yang paling bijak ya Jadi paling bijak Seandainya enggak bijak Pilih yang men-support cewek kalian ya Biar hatinya makin mantap gitu ya Biar itu ngaruh loh guys Jadi kalau pilihan kita itu Sesuai dengan keinginan si cewek kita Yang kita incer gitu ya Ceweknya misalkan Gue mau bikin Karen hatinya merah gitu ya Jadi ya Bikin ini ya Bikin si Karen seneng gitu Nah jadi Jadi gimana nih Nah Ibunya udah setuju kan Jadi karena gue pilihnya tadi Yaudah Bunga yang pilihan Karen aja Kata gitu Oh dasar anak muda Kata ibu-ibunya gini Yaudah kalau gitu Bunga pilihan Karen Nih ya nanti akan gue pilih Salah satunya ya Kalau pilihan Karen itu Moondrop Kalau pilihan mamanya itu Pink cat flower ya Jadi gue disini Mencoba untuk mendukung Karen Ya ya Moondrop aja guys Dasar katanya anak muda Aku gak ngerti Selahir anak muda katanya gitu Iya malum bu Ini saya kan pengen Senengin cewek saya aja ini Oke Udah bu ya Pake Moondrop aja lah Gak usah sedih Oke Gak sama aja bu Bunga-bunga juga Orang pasti seneng lah Dikasih bunga Katanya Anak muda ini Belibet katanya Bikin pusing katanya Iya 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 Dadah Dih ya tadi udah dapet Bunga Moondrop ya Pilihannya Alright Eh 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 Lagi main ke gereja Tiba-tiba guys Ya dua bocil ini Lagi berantem katanya Jadi Dua bocil ini Sedang memutuskan Ini pengen main Apa nih gitu ya Jadi udah kata si Mei Kata si Mei Udah main aja Itu apa Rumah-rumahan gitu ya Kayak kita main Papa-mamah Papa-mamah gitu guys Kayak jaman dulu Jadi si Mei Sukanya gitu ya Main nanti Dia bilang Popuri jadi mamahnya Pastor Si Carter ini Jadi papahnya Katanya Aduh katanya Aduh katanya Gak bisa nih Katanya Si Carter lagi banyak kerjaan Katanya Wah Jipas banget Tiba-tiba mereka Minta tolong Sama gue ya Gimana Kalau Ini aja Abang Ji Gitu Yang jadi Apa Ayahnya gitu Ya iya iya Siap Kita langsung aja pilih ya As they say All war and no play Alright Kita akan Temenin mereka Bocil-bocil Berdua ini ya Ya Dari hati Popuri Dari kuning Jadi orange Guys Ini memang Pilihan-pilihan kita Mempengaruhi ya Mama Popuri Papa Ji kok Belum pulang Katanya Iya Bentar lagi Papa pulang Katanya Cie Gue dateng guys Halo mama Welcome home Darlene Papa Ji You are home You are home Selamat datang Kata anaknya Kan Jadi kita punya Dua anak Kecil ini Anak cowok Anak cewek Namanya Yu sama Mei Nah disini Tiba-tiba Si Mei Mei ini Bercanda Gitu guys Jadi bercanda Gini Tebak Papa Ji Masa Ada yang Ngompol Tadi Kata-kata Hei gimana Kamu tau Kalo aku ngompol Kata si Yu Katanya Aku tuh Cuma bercanda Kan kita lagi Men rumah-rumahan Katanya Eh kecuali Kamu ngompol Beneran ya Katanya Dan si Yu Merasa malu Kan Langsung marah Wah Kalo gak ada bukti Udahlah Dasar Eh bercanda Eh bentaran Kabur Bocil Jadi Baper Jadi Maksudnya Si Mei Mei ini Memang Cukup Ini ya Cukup Mendalami Perannya Sebagai Saudara Adik Perempuannya Yu Gitu ya Cintanya Dia bilang Abangnya Ngompol Katanya Anyway Kita dikasih Sesuatu Sama Si Popuri Jadi gue gak tau Nih Kegunaannya Apa Apakah gue kasih Ke Yu Atau Mei Dan gue coba Kasih Ntar Gak bisa juga Jadi kayaknya Ini I'll keep it Jadi ini bakal gue simpen aja Popuri Dorodango Gue gak ngerti Ini buat apa Makanan atau bukan Kayaknya sih Bukan ya Jadi kayak ini Ini Bolded Popuri Molded Out of clay Jadi Ini terbuat dari tanah liat Sebenernya Jadi gak bisa dimakan Gue pikir tadi makanan Dan Lanjut aja Ke Event selanjutnya Disini ada Mampir bar Ini Kalo gak salah Malam hari Gue mampir ya Nah disini Udah keliatan Ada si Karen Sama Duke Dan ini Mereka Lagi Berlomba-lomba Lomba-lomba Kayaknya Lomba-lomba mabok Jadi maksudnya Minum anggur Siapa yang paling kuat Minum anggur Kata Karen Ayo Kita Gimana menurut kamu Iya Lanjut aja Pokoknya Kita Jangan Bikin suasana Jadi gak asik Kita asikin aja Udah Iya lanjut aja Ya akhirnya guys Si Duke Pingsan dong Apa ya Kata-kata si Karen Kan Gak bakal menang Lawan gue Ya gue pulang dulu Dah Yang kalah Bayar guys Jadi emang Kita tadi Lombanya Yang kalah Minum beer Bayar Dia Jalannya Karen Juga dikit-dikit Sempoyongan dia Nah ini Gimana Bapak tua Duke Ini pemilik Anggur Malah mabok Malah gak kuat Padahal dia Kerjanya Ini loh Kerjanya tuh Makanan anggur ya Pembuat anggur Tapi lomba minum anggur Sama si Karen Kalah guys Kita udah Bawa Siduk ke rumah Dan Si mana Ini manggil Wih Darling Darling Wih Apa sih Teriak-teriak Lo katanya Lo mabok Gimana Gak gedeg Bini lo Maran Katanya ada Apa lagi Lomba-lomba Aneh-aneh lagi Lo katanya Iya Katanya kalah Iya kalah Karya jago Banget Malah seneng Malah marah Malah ketawa Lagi Bukanya bayar Bayar Oh iya Bagian itu Belum bayar Katanya Kata si Duke Yaudah Bayar Katanya Gitu Aduh Dasar Ini Memang gak bener Bapak tua Malah mabok Malah suruh Bininya Yang bayar Ya katanya Bayar Dari itu Loh Ya Ya Udah Udah Maaf Udah Jadi Kacauan Ini Emang Dasar Si pak tua Keras kepala Katanya Atas kebodohannya Wih Lu bilang Apa Lu Gue bilang Keras kepala Suaminya Emang Emang Keras kepala Katanya Waduh Dia bener Ribut Kita cabut Aja Guys Kita kabur Aja Waduh Gawat Ada Keribut Rumah Tangga Gak enak Kita nonton Kita pulang Aja Secara Juga Restoran Sudah tutup Kita langsung aja pulang Udah jam 11 malam Let's go Alright guys Karena besok Persiapan Untuk Apa namanya Kita akan Mining Akhirnya kita akan Mining Untuk mencari Namanya Curse Curse tool Jadi kita akan cari Curse tools Banyak Ada 6 biji Ada pacul Ada Buat siraman Dan disini yang pertama-tama Itu Kappa Jewels Nyari Kappa Jewels Dan Kappa Jewels Yang pertama itu Ada di lantai 0 Tapi kalian belum tentu Dapet Langsung Begitu masuk Langsung Dapet Belum tentu Jadi Kalau yang Kappa Jewels Ada di batu Kalau curse tool Ada di Dalam tanah Jadi kalian harus Nyangkul Nah Kalau Kappa Jewels Untuk Kappa Jewels Yang pertama itu Ada di lantai 0 Jadi ini untung-untungan Kalau kalian gak dapet Di lantai 0 Ya udah Langsung keluar Masuk lagi Kayak gitu aja Terus Jangan lupa Misalkan ini Kalian udah begini Terus gak dapet Ya kalian Misalkan baru masuk Pertama itu Save dulu Nah ya Langsung dapet Ini percobaan gue Yang ketiga guys Jadi Selama kita nyari Curse tool Dan Kappa Jewel Ya dan gue disini Beruntungnya Di video kali ini Gue tunjukin ke kalian Itu Yang pas berhasilnya aja Nanti gue kasih tau Berapa kali Gue harus ngulang Reloadnya ya Maksudnya kita Nge-read lagi Read Loadingan kita itu Ya Savean kita Kalau gak dapet Kita harus Read lagi Kayak gitu ya Ngulang-ngulang Yang pertama itu Ada di Lantai 29 Juga ada sih guys Nanti sambil Sambil jalan ya guys Oke guys Jadi kita Ketemu nih ya Udah ketemu Di lokasinya Untuk yang Apa namanya Untuk curse tool yang pertama Kita langsung load lagi Jadi savean kita harus 2 ya guys Kita udah tentuin nih Tadi gue Nyari-nyari Satu map Pertama gue ketemu Tangganya disitu Dan yang kedua Gue ketemu Curse Fishing pool Yang pertama ada disini Yang disini ya Oke Nah ini ya Disitu Nah jadi kalian Kayak gitu caranya ya Jadi pertama tuh Kalian silahkan aja Explore gitu ya Dapet apa gak dapet Tapi nanti Oh lokasinya disitu Jadi baru Kalian load lagi Read lagi ya Kayak gue gini Nge-read lagi Kita ulang lagi ya Jadi bener-bener Stamina kita gak habis Untuk nyari ya Jadi begitu ketemu Lokasinya udah pasti Ya Langsung Kita cangkul Dapet ya Curse Curse tools yang pertama Yaitu Fishing pool ya Let's go Nah kalau udah kayak gini Baru disave lagi ya Save di lantai yang Selanjutnya gitu Jadi Kalian sediain 2 slot Setiap Setiap Masuk kayak gini Misalkan kayak gini Kita masuk Tempat baru ya Nanti Setelah sampai di lantai 30 Kita save lagi Gitu ya Nah setiap save itu Di slot yang berbeda-beda Oke guys ya Oke guys Jadi setelah Bacok-membacok Tanah ya Akhirnya ketemu lagi Ke curse tool yang kedua Di lantai 39 ya Jadi perutannya tuh Curse tool itu Ada di setiap lantai Yang berujungnya 9 Dari angka 29 ya Lantai 29 Lantai 39 Lantai 49 Lantai 59 Lantai 69 Dan lantai 79 Yang terakhir Itu arit ya Nah disini ketemu Juga curse tool yang kedua Gue yaitu Cangkulan ya Nah disini Gue kayak gitu ya Bolak-balik Ngulang-ngulang gitu guys ya Nah akhirnya Kalau udah dapet Di save dulu ya Seperti biasa ini Dan ini dipindahin Biar gak keambil gitu guys Nanti kalau gak sengaja Kalian keambil Itu gak bisa digapa-ngapain guys Harus di blessing Dan cara blessingnya itu Ya ada sendiri nanti ya Untuk setelah ini Gue jelasin cara blessingnya Oke Lanjut ya Lanjut Lake 40 Jadi kayak gitu Sering-sering mainin Save and loadnya guys ya Misalkan Kalian udah ketemu nih Tempatnya langsung aja Kalian load lagi Ya jadi Setiap Sampai lantai baru Jangan lupa di save Kayak gitu ya Nanti kan gue di save Di slot kedua nih Nanti pas gitu gue Ketemu tangga Dan sampai di Sampai di lantai 41 Kita di save Di slot 1 Gitu ya Jadi mainan Mainan 2 slot aja Cukup kok Jadi nanti Ketika kita Di lantai 41 Udah ketemu tangga lagi Menuju lantai 42 Nah pas di lantai 42 Kita save lagi Di slot yang kedua Kayak gitu ya guys ya Jadi mainin aja Itunya slot save nya Jadi kalian gak habis stamina Ini bener-bener awet kok Gue bawa ubi Segini banyak aja nih Masih sisa banyak Sebenernya di lantai 255 Ya guys Jadi nah ini Kalau ketemu ya Seperti biasa Karena kita udah nge save Langsung aja di load lagi Di load Nah kita pastiin Kita marking ya Kita inget-inget tuh Lokasinya disitu Langsung aja menuju kesini Yup Oke Jadi langsung ya Hemat ya Langsung di save guys Oke Alright Tangganya udah ketemu ya Berarti ini di lantai 40 Berarti ada ini juga ya Berarti ada Kappa Jewels juga guys Oke Tadi gue cuma nari tangga dulu Sebenernya harusnya Kalian tuh cari Kappa Jewels nya dulu Baru kalian cari tangganya ya Karena belum tentu juga Di tempat yang kalian ini nih Misalkan kalian udah yakin nih Jadi lokasi Kappa Jewels itu guys Lokasi Kappa Jewels itu Ada lantai-lantai tertentu doang ya Jadi Kappa Jewels itu Pertama ada di lantai 0 Ada di lantai 40 Lantai 60 Lantai 80 Lantai 120 140 160 180 Dan yang terakhir Di lantai 255 Total ada 9 Kappa Jewels guys ya Jadi kalian cari dulu Kappa Jewels nya itu ketemu dimana Nah hati-hati guys Banyak lubang Jadi Jadi lubangnya ini sistemnya begini guys ya Setiap itu apa Menuju Menuju misalkan Jadi kalian Kappa Jewels itu ada di lantai 40 Nah berarti 10 lantai sebelum 40 Itu akan ada Lobang Ya Setelah 10 lantai setelah 40 Itu gak akan ada lubang Kayak gitu guys ya Jadi dia per 10 lantai Nah itu misalkan 40 Berarti 40 sampai 50 Gak akan ada lubang Tapi setelah 50 ke 60 Itu banyak lubang Jadi hati-hati Termasuk di lantai yang ada Kappa Jewels nya itu Banyak lubang Dan nyarinya hati-hati guys Jadi kayak gini ya Resikonya kita bakal Load lagi Load lagi Dan gue saranin Ya kalian Bikin save-an lagi Yang ketiga Save-an ketiga itu untuk Nge-save Lokasinya Jadi misalkan pertama nih Kalian udah pacul-pacul Sampai mana gitu ya Kalau ketemu lubang disitu Tandain pacul lagi Lubangnya disitu ya Terus kalian save Di save-an yang ketiga Nah itu untuk progress Jadi kalian biar Nah kayak gini Misalkan kalian tandain disitu Ada lubang Kalian pacul Dan kalian save-nya di save-an yang ketiga Ya jadi untuk Kalau save-an satu-duanya itu Untuk Mencapai lantai baru Dan save-an yang ketiga Untuk Mencoba mencari Areal yang lubang Dan cari Progress ya Jadi misalkan Batu di area sini Kalian udah habisin Ternyata gak ada Kappa Jewel nya Kalian save Gitu ya Jadi keliatan progress nya Bawahnya udah hilang Gak ada batu Ternyata Kappa Jewel nya gak ada disitu Lanjut ke bagian atasnya Gitu ya guys ya Alright Jadi gue rasa kalian ngerti ya Caranya Kita langsung aja ketemuin Kappa Jewel nya Let's go Ya guys Akhirnya setelah Kecemplung berkali-kali Di lubang Akhirnya gue menemukan Lokasinya Kappa Jewel nya Sebelah sini Iya Kayak gitu ya guys ya Jadi Ini butuh waktu yang lumayan lama Makanya gue Akhirnya gue baru bisa upload ini video ya Karena memang mencarinya itu cukup lama guys Membutuhkan effort yang lumayan ya Alright Setelah ketemu Jangan lupa di save dulu ya Seneng banget sih Gue kalau udah ketemu tuh Aduh ya ampun Akhirnya lega ya Capek juga Gue jatuh-jatuh ke lantai berikutnya Karena lubangnya banyak sekali Alright Let's go Kita lanjut ke Kappa Jewel Dan Curse Tool selanjutnya Alright guys Ya kita udah di lantai 49 Ya ini adalah Kita akan mendapatkan Curse X Dan gue beruntung banget sih Ini Curse X nya Bener-bener deket Sama tangga turun Jadi pas banget Gue baru nyampe Dan gue ke kiri Langsung dapet Curse X Dan disini adalah lokasi Untuk tangga turunnya guys Let's go Jadi ini kalau kalian seperti biasa ya Di save main save save nya Jadi kalau misalkan kalian udah searching di satu area Nggak ada Curse Tool nya Kalian bisa load lagi Di read lagi ya Save nya di read lagi di lantai 48 Baru masuk ke lantai 49 lagi Begitu ya Karena memang nggak jaminan guys Walaupun sudah tertulis bahwa Curse Tool itu ada di lantai yang Berakhiran 9 Ya 29 39 49 59 69 79 Kayak gitu Tapi itu belum tentu juga Udah pasti ada Gitu ya Curse Tool nya Tapi memang Adanya di lantai segitu Tapi bukan berarti Sudah pasti ada Ketika kalian turun Jadi kalian harus make sure Bahwa Kalau memang ada Ya udah Tinggal di load aja lagi Lokasinya disitu udah tau Langsung tinggal dicangkul lagi Kalau nggak ada Langsung kalian di load lagi Lantai 48 nya Langsung ganti Lantai 49 yang selanjutnya Begitu ya Oke guys Akhirnya kita temuin Di lantai 59 Ada Curse Hammer guys Jangan lupa dipindahin dulu Karena memang berbahaya ya Di save juga Ya disini Setiap kalau kalian dapet Curse Tool itu Langsung dipindahin dulu Curse Tool nya guys Jadi biar nggak bahaya Nanti kalau kepencet Bahaya ya Harus dipindahin ke area yang sini ya Di bawah Oke jadi biar nggak keambil Oke udah 4 Curse Tool Kita kumpulin Sisa 2 Curse Tool lagi Di lantai 69 dan 79 Tapi di lantai 60 Kita akan cari dulu Kappa Jewelos nya Oke Alright guys Kita udah di lantai 60 nih Dan langsung aja kita Palu-paluin batunya ya Dan kebetulan banget Kappa Jewelos nya itu Nggak jauh lokasinya Dari tangga Untuk turun lagi ya guys Nah disini Gue tandain dulu Kita langsung save ya Awalnya itu Gue disini untuk Meraba-raba dulu Gitu ya Lama ya Banyak juga kejeblosnya Dan akhir sampai ketemu juga Disitu ya guys Alright Langsung ada disini Kita palu lagi Oke Gue lebih menghemat stamina ya Jadi langsung aja Kappa Jewelos nya kita ambil Langsung kita save ya Jadi disini gue sangat-sangat Menghemat stamina guys Gue khawatir banget Gue nggak bisa sampai Ke lantai 255 Karena masih jauh banget Ini masih lantai 60 Karena Kappa Jewelos akhir itu Ada di lantai 255 Gue takutnya kehabisan makanan Dan nggak sampai 255 Makanya Harus pakai cara Hemat stamina gitu guys ya Kita harus mainin Save and load nya guys Yuk lanjut ke Kappa Jewelos dan Curse Tool selanjutnya Let's go Oke Kita udah di lantai 69 Dan Sudah waktunya kita cari Yap Bener-bener deket banget Sama tangga ya Gila Itu tangga turunnya disana Dan ini Emang Ya ya Curse Tool Dan ini tips lagi dari gue ya Curse Tool itu Letaknya nggak mungkin Ada di bawah batunya guys Jadi dia selalu ada di tanah Yang sudah terbuka Alias Nggak ada ketumpukan batu ya Meskip kan Kalau misalkan ada batunya Kalian pecahin dulu batunya Terus baru kalian pacul gitu Tapi itu nggak mungkin Ada Curse Tool di bawah batu Jadi itulah Untungnya disini Curse Tool selalu ada Di tanah yang terbuka Yang nggak ada batunya Jadi udah Gampang aja Kalian kalau mau nyari Curse Tool Pacul aja yang nggak ada batunya Kalau nggak ada Simple Tinggal load lagi ya Tinggal read lagi Memorinya Save-an kalian tinggal di-read lagi Load lagi Lantai sebelumnya Dan masuk lagi ke lantai segitu ya Dan ketemu lagi di lantai 79 Langsung Curse Tool yang ke 5 Eh ini yang terakhir deng ya Curse Tool cycle ini yang terakhir guys Curse Tool yang ke 6 ya Tadi yang ke 5 itu udah watering can Dan ini adalah Curse Tool yang ke 6 Kita udah komplit semua Curse Toolnya Ya nanti Setelah kita dapetin semua Kappa Jewels Dan kita bakal lanjut Untuk blessing semuanya Pada hari yang Ya harinya mungkin berbeda Karena ini beberapa Curse Tool ini Treatmentnya beda-beda ya Jadi nanti kita akan blessing sama-sama Oke Let's go Kita lanjut Cari Kappa Jewelsnya Sampai lantai 255 Let's go Alright guys Kappa Jewels selanjutnya Ada di lantai 80 nih Nah ini gue udah bercoba Keliling-keliling ya Nah akhirnya ketemu Ada disitu ya Disini gue juga jalannya Hati-hati Gue agak-agak Takut dengan lobang ya Nah disitu ada lobang kan Nah disini ada tangga turunnya Pas banget Memang disamping lobang Bahaya banget ya Kalau kecemplung Lewat itu Lantai 80 Ya kita udah ketemu Kappa Jewels Udah 4 Kappa Jewels Sisa 5 Kappa Jewels lagi guys Yuk Semangat guys Let's go Kita pasti bisa dapetin semuanya Yuk Kappa Jewels Selanjutnya Ada di lantai 120 guys Yang ada disini Ya langsung dapet ya Itu adalah Kappa Jewels kita Yang kelima Ada di lantai 120 Alright Kita udah jauh banget Dari permukaan Ini baru 120 Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada 135 Lantai lagi Wadaw Alright Persiapkan ubi rebus kalian ya Kita akan menuju Lantai bawah lagi Let's go Alright 140 This is Pretty far Jadi kita udah jauh banget ya Jadi ini dari lantai 140 guys Dan Ya seperti yang kalian liat Gue banyak kejeblos juga Disini seperti biasa ya 10 lantai Sebelum Ada letak Kappa Jewel Itu banyak Lobangnya Memang sengaja dibuat seperti itu Agar kalian tuh Kelewat gitu ya Kelewat lantainya Misalkan kalian gak mainan Save and load Itu udah pasti kelewat guys Dan Banyak banget Asli Jadi kita ngulang lagi Ngulang lagi Ngulang lagi Kayak gitu ya Pokoknya kita harus Hati-hati Hati-hati banget Saran gue Di lantai yang paling bawah ini Gerak sedikit Bisa jadi itu letak lubang Jadi memang ini bahaya banget Dan Kappa Jewel selanjutnya Itu akan kita Bada disini ya Jadi ini hati-hati banget Gue Gue sampe takut melangkah guys Aduh Jatuh lagi kan Aduh ya Aduh Banyak banget lubang Ya ampun Jadi itu kalau sekali jatuh Guys Itu bisa langsung Jatuh ke Nambah satu lantai Nambah dua lantai Tiga lantai Empat lantai Bahkan sampai Nambah enam lantai Sekaligus guys Jadi jauh Memang kalau ini Ini berguna juga sih Sebenarnya lubang-lubang ini Berguna ya Kalau kalian memang Pengen langsung Nerobos ya Menunjukkan Misalkan kalian tadi Kappa Jewel yang Ke Bapak tadi Keempat Ada di 120 Untuk menuju 140 Kan jaraknya 20 lantai Kalau bisa Dari ya itu Kalian bisa gunain ini ya Gunain fitur lubang ini Untuk mencapai Lebih cepat lagi 140 nya Dan Gue tadi Udah dapet Malah belum di save ya Jadinya gue harus Ngulang lagi ya Jangan lupa guys Yang mainin save and read nya Ya Letak kappa Jewel Udah ketemu Dan hati-hati Langsung cari tangga Untuk turun kembali Let's go guys Sisa Tiga lagi ya Satu Ada di 160 180 Dan ada di 255 Yuk Let's go Kita menuju Kappa Jewel yang ke-7 Oke guys Gue seneng banget Karena gue harus Capek-capek dan susah payah Kappa Jewel yang ke-7 Bener-bener ada disini Sep Iya Deket banget kan Sama tangga turun Baru juga turun Dan langsung Bener-bener Lokasinya ini Paling gue suka Kayak gini ya Kalau kalian cukup beruntung Kappa Jewel Langsung ada Di deket kalian Itu bener-bener Sumpah sih Gue hoki banget Kali ini ya Dapet kappa Jewel Deket banget Sama tangga turun Anyway Kita juga udah dapetin Kappa Statue Itu gue lupa Ada di lantai berapa Gue asal nyangkul Sebenernya gue asal nyangkul Lagi nyari tangga turun Eh Tiba-tiba Dapet kappa statue Patung kappa Patung kappanya ini Berbentuk kappa yang jaman dulu ya Bukan jaman Yang bukan ada di game ini Ini cukurannya beda banget Bentuknya ya Kappa yang disini Sama yang kappa yang di Gameboy Advance Dan itu adalah patung statue Yang ada di Gameboy Advance guys Bentuknya Kappanya masih lucu Dan imut-imut Oke Lanjut ke Kappa Jewels Yang ke-8 Let's go guys Alright guys We are here In 180 Floor Is definitely so far away Kita dapet kappa Jewels Akhirnya ya Dari sebanyak banget lubang Dan disini Di 180 ini Gue paling sering ngulang ya Karena Jatuh terus guys Jadi jatuh Bulat-bulat jatuh Lubang lagi Jatuh lubang lagi ya Jadi Bener-bener gue memetakkan ini Gue cukup lama ya Jadi Gue pacul-paculin Dulu ya Dekat-dekat situ ya Terus Gue coba tebak gitu ya Batunya dimana Eh Ketemu guys ya Posisinya ada di bawah sini ya Langsung aja Kita pacul Eh Kita pacul Kita Ini nih Kita ancurin batunya Langsung muncul kappa Jewels ya Anyway Makanan gue Udah kepake sekian ya Kappa Jewels kita udah 8 Satu kappa Jewels lagi Di lantai 255 guys Lantai paling bawah Hanya untuk kappa Jewels Yang nantinya Ini bisa recovery Fatigue kita So Semangat Akhirnya guys Kita udah di lantai 255 Lantai paling bawah Udah kita ketemuin kappa Jewelsnya Dan ya Katanya kamu udah menemukan semua kappa Jewelsnya Nih gue ganti nih Gue tuker sama kappa Tracer ya Dan jangan pernah balik lagi Dia tuh dingin banget guys Kayak Sasuke ya Jadi kita akhirnya temuin Yeay Kita udah dapetin kappa Tracer ya Di sini untuk Apa Dia bilang Equip it to steadily relieve fatigue ya Fatigue itu yang mana Fatigue itu yang Ada logonya di pojok kiri atas ya Itu logo yang gambar muka orang Yang emoticon muka orang itu ya Itu kalau kalian Itu untuk memulihkan itu Ya Itu namanya Kayak Apa ya Level itu Kayak mood kalian Jadi kalau moodnya udah capek Atau udah pusing Kelihatan dari situ guys ya Jadi urutannya itu Kalau merah itu sangat-sangat Happy Sangat-sangat bahagia Ya Kalau nanti kalau kuning Sudah mulai lelah Hijau sudah Sudah mulai lelah Terus nanti kalau udah hijau Setelah hijau Langsung pusing Nah kalau udah pusing itu Jadi kalian bisa menghemat ya Kalian sebenarnya bisa Jalan-jalan di kota Sambil mengequip Kappa Tracer tadi Dan itu bisa langsung Menyembuhkannya lagi Menjadi merah lagi Menjadi semangat lagi Seperti itu kegunaan Kappa Tracer guys Tapi gak bisa dilakuin Di dalam sini Hanya hanya bisa dilakuin Di luar ya Maksudnya di luar goa Di luar Pokoknya di tempat-tempat Yang waktunya berjalan Itu baru Kappa Tracernya Baru aktif Ya karena kita Udah di bawah sini Tanggung kan Kalau kita gak beres-beresin Semua batu-batunya Kita paluin Dan kita dapetin Semua Ya bareng-bareng ya Kristal-kristal Ataupun apa Diamond ya Disini kan ada harga Yang paling mahal guys Disini ada Kalau ada sebenarnya Ada dua barang Yang paling mahal Di gua leg mine ini ya Ada namanya Alexandrite Itu harganya 10.000 gold Dan satu lagi adalah Pink Diamond ya Yang udah gua punya Disini Pink Diamond Gua kebetulan udah dapet nih Pink Diamond udah dapet dua nih Memang sangat langka guys Pink Diamond ini Dibanding Diamond yang biasa Pink Diamond itu harganya 10.000 Tapi kalau Diamond yang biasa Itu cuman berapa Cuman 100 gold Beda banget ya Ya memang Tapi jarang banget guys Untuk dapetin Pink Diamond Susah So kita akan beres-beres dulu Ini semuanya Akan gua beresin semua Batunya ya Sayang banget Kalau kita gak ambilin Lumayan buat stok Paling gua kasih-kasih Saibara aja ya Karena gua udah kaya Gak butuh duit lagi Oke Udah bersih semuanya Langsung aja kita Ke atas ya Ini udah waktunya Kita blessing-blessing Blessing semua Curse toolnya Kenapa Apa itu bang Kok di blessing ya Jadi gini guys Curse tool Itu kalau kalian Equip Misalkan kalian geser nih ya Anak panahnya ke kanan Atau ke kiri Ambil gitu Curse toolnya ya Kepilih Itu gak akan bisa Pindah-pindah Kecuali kalian itu Nge-blessing ke carter Dengan harga seribu gold Tapi gak mungkin kan Kalian terus-terusan begitu Nah sebenernya ada caranya Untuk menghilangkan Kutukan dari Curse toolnya itu ya Curse tool itu namanya Alat yang terkutuk Kita bisa ngilangin kutukannya Itu dengan cara-cara tertentu ya Jadi Untuk ngilangin kutukannya itu Ada caranya Jadi untuk disini Ada curse fishing rod Itu cara ngilangin Cara ngilangin kutukannya itu Dengan katanya Dengan mancing sebanyak 255 kali Ya 255 kali Tapi ternyata Kenyataannya Kenyataannya gak gitu Jadi untuk di game yang Story of season Friends of Mineral Town Yang remake ini Ini kan remake-an Reference of Mineral Town Game Boy Advance ya Jadi kalau di Game Boy Advance itu Bener-bener kayak Lu harus mancing Tapi gak harus di sungai sih Dimana aja Di dalam ruangan Yang waktunya gak jalan juga bisa Ya 255 kali gitu ya Tapi kalau disini Dia di remake ini Karena itu cuma sekitar Kayak Butuh cuma 25 kali Lempar pancingan Itu udah 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 Hilang kutukan dari Ininya ya Toolsnya Ya itu untuk pancingan Yang kedua itu ada Yang sama itu berarti Ini ya Axe ya Untuk kapak Kapak juga begitu Dia bilang disini Apa harus 255 kali Pakai kapak gitu ya Kita pacul-pacul gitu Pakai kapak Kita cop-cop Pakai kapak Sebanyak 255 kali Tapi disini Di game ini Gak sampai segitu kok guys Jadi tenang aja Semua juga udah di adjustment Jadi udah diatur ulang Maksudnya di remake ini Beberapa Ketentuan yang ada di dulu Versinya original yang dulu Sudah di remake ya Jadi Lebih memudahkan kita Gitu guys mainnya Jadi Yang harusnya 255 kali Jadi dibikin 25 kali doang Yang harusnya 10 hari Untuk equip itu Terus-terusan 10 hari Ternyata Cuman butuh 5 hari Kayak gitu guys Bener-bener Kayak di courting Semuanya di courting Yuk kita lanjut aja Langsung blessing Blessing ya Kita langsung blessing Tools yang pertama Yaitu Fishing rodnya Fishing pole Alat pancing Kita blessing sekarang Let's go Alright guys Jadi kita akan blessing Curse tool yang pertama ya Jadi sebaiknya Kalian urutin dulu Kalau gue itu Urutin dulu guys Jadi yang paling gampang itu Adalah nge-blessing Di gereja ya Di carter ya Kalian masuk Gereja itu Sekitar pukul Ya pokoknya Lewat dari jam 1 ya Langsung aja Blessing yang pertama Yang paling gampang itu Untuk Ini Cangkul Cangkul sama siraman air Kalian disini kan Kalau di Original versionnya itu Dulu di GBA Gameboy events itu Dulu Harus 10 kali Katanya Kita mencet Unequip A curse tool Unequip A curse tool Unequip A curse tool Kayak gitu guys Sebanyak 10 kali Untuk 1 tool Tapi disini Kalian hanya butuh 5 kali aja Jadi memang dipotong Setengahnya Jadi cuma 5 kali Kita gini aja Bayar 1000 ya Jadi kira-kira Kalian itu Bakal ngeluarin Sekitar 10 ribu gold 5 ribu Untuk Cangkul 5 ribu Untuk cangkulnya Dan 5 ribu lagi Untuk Peciraman airnya 5 ribu gold 5 ribu untuk cangkul Dan 5 ribu Untuk siraman air Kayak gini terus ya Melakuin gini Ini 2 kali Nanti Kita langsung masuk lagi Nah ini belum Kita pake lagi dulu Kita langsung bilang Mau remove curse tool Unequiped curse tool Oke 1000 lagi Bayar Oke Langsung udah Udah kelepas lagi Kita pake lagi guys Udah belum ya Masih belum di bless Kita pindahin aja Karena ini udah sesuai urutan ya Udah gue urutin nih Jadi yang paling gampang itu Ke apa namanya Cangkul Sama siraman air ya Ini yang keempat Dan Ya Masih sekali lagi Sekali lagi ya Ini pake lagi Nah Ini yang kelima 5 kali aja guys Sep Yeay Ya kan Udah kan The curse on curse hoe Udah ilang ya Jadi warnanya sekarang Coklat gold gitu ya Lebih ke Iya coklat gold gitu ya Nanti kalo dicangkul Itu ada gold goldnya Lanjut ke curse tool yang kedua Ya watering can Sama caranya Kalian tinggal masuk aja Sebanyak 5 kali ya Nanti langsung ke bless Jadi nanti bless watering can Ya 5 kali aja guys 2 Kayak gitu ya Jadi jangan lupa di equip dulu Di equip dulu Nah di equip Baru kalian pencet And equip Bayar 1000 Gitu Lagi Pake lagi Unequip lagi Sampai 5 kali guys 4 1 kali lagi ya Alright Dan yang kelima Yep Oke Ya the curse Udah ilang ya Nice Udah 2 curse tool Yang udah di bless Jadi namanya bukan curse tool lagi Jadi namanya Bless watering can Udah jadi just saying hi Ya kalo udah ini udah Kita langsung pulang Dan kita langsung Nge blessing Alat pancing ya Alat pancing dan kapak Kita akan nge blessing Dengan cara Ya 25 kali pake Oke let's go Alright guys Ya fishing pole nya Udah ke ini ya Udah jadi bless Fishing pole Gue cuman ngelakuin Kayak cuman mancing Mancing aja Di dalam rumah gitu ya Nah ini juga sama Caranya guys Kalian itu Yang kalian perlukan Itu adalah Ya sejumlah makanan Dan sejumlah Obat-obatan ya Untuk meningkatkan Fatigue kalian ya Jadi disini Biar stamina Dan fatigue kalian Itu ada terus Karena memang Ini sangat-sangat Menguras stamina Dan tenaga Jadi fatigue Akan berkurang Dan stamina Juga akan berkurang Drastis Ya jadi kalian Bakal butuh banyak Obat-obatan seperti ini ya Karena kita Harus pake ini Alat ini Sampai 25 kali ketukan Ya 25 kali Jadi hitung aja Jadi gue gak ngitungin Gue asal pencet aja Pencet-pencet Ya sekitar 25 kali Dan itu akan Langsung jadi Bless Axe ya guys Ya akhirnya Yang ke 25 kali Ya akhirnya The curse On the curse axe Has been Dis Apa sih Maksudnya dis Apa tuh Gak keliatan tulisannya Ini ngebug nih tulisannya Jadi udah di remove Udah jadi Bless Axe Jadinya Nah ini yang gue suka Dari keunggulan Dari curse curse ini Atau enggak Yang udah di blessing Jadi keunggulannya itu Kalau alat pancing itu Kita bisa menangkapkan Legendary fish Jadi Nangkepin king fish Kayak ikan-ikan yang besar banget Pokoknya Yang ukurannya tuh Bisa dibilang legendary Atau kingnya Atau raja ikannya Gitu guys Nah itu untuk pancingan Nah itu kalau untuk Yang cangkul Kalian bisa Nyangkul itu Luas Ya luas 12x3 kotak Dan kalau untuk kapak Kalian enak banget ya Kayaknya gue contohin Untuk kapak Dan dia Lu nyangkul Dimana aja gitu ya Dimana aja Gak usah di pohonnya Sampai 6 There Ya Satu Layar Ya Yang ada di screen Semua kayunya Kepotong guys Langsung guys Mantep banget Ini gue suka banget Sama kapak ini ya Dan untuk Untuk yang palu Yang untuk palu itu Bisa mecahin Bisa mecahin Batu ya Ini sampai 6 Tadi Ditahan Sampai 6 Nah itu akan Langsung sekali hit Langsung Ya sampai 6 Pecah gitu Biasanya cuma P5 2 kali Ini cuma sampai 6 Langsung pecah Mantep Dan curse watering can Itu bisa nyiram Sebanyak 6 Kali 13 Kotak guys Nah ini dia Gue udah Benteng lagi Masuk musim semi Jadi udah pas banget nih Semua curse toolnya Udah ready Dan lanjut ke Curse cycle Ya untuk arit Ini Untuk palu sama arit Paling lama guys Untuk blessing Paling lama Untuk arit itu bisa Motong 9 Kali 9 kotak Luas banget ya Tapi nanti Lebih luas lagi Kalau kita udah Upgrade Lagi Mithril yang kita punya Sebelumnya Di upgrade lagi Ke Namanya Mythic Ya Jadi Mythic Tools Ya itu paling mantep Tapi nanti Itu gue nanti Mau cari di Spring Mine Karena Mythic Tools Cuman ada di Spring Mine Dan itu gue mau Sekalian sampai Lantai 255 Yang ada disitu Juga ada resep Dari Kentang goreng Dan juga ada Namanya Teleport Stone Ya Di tahun Ketiga Tapi ya Itu akan di tahun ketiga So stay tune guys Kita akan menuju Tahun ketiga Sabar aja Kita lanjut Sama-sama Oke Let's go Untuk aja Langsung kita Pakai palunya Nah Untuk ini Untuk menghilangkan Curse Dari Hammer Ya kita Nge-Blessing Hammernya ini Hammer sama Seekl itu sama Ya Cara nge-Blessingnya Sama Cara nge-Blessingnya Kalian hanya perlu Pakai Alatnya ini Ya Karena memang Gak usah diganti-ganti Kalian jangan ke Carter Untuk ngelepasin Alatnya Jangan Kalian pakai aja Ya palu ini Kalian pakai Maksudnya gak usah Kalian pakai buat Ngetok Udah dibawa aja Ya dibawa aja Nanti dia Setelah 5 hari Ya biasanya Kalau di original Game-nya itu 10 hari Ya kalau di game ini Cuman 5 hari aja Nanti bisa kan Jadi nanti tanggal 20 berapa gitu Ini kan tanggal 18 Ini kalau 5 hari berapa 19, 20, 21, 22, 23 Ya Tanggal 23-nya Itu udah bisa Dilepas Ya alias Sudah di-Bless Namanya Dari curse hammer Jadi blast hammer Dan itu langsung Kalian ke aritnya Ke sikel Caranya sama Ya Jadi nanti Di tanggal 23 Langsung 5 hari Di tanggal 23 Sekitar tanggal 28 Atau tanggal 7 Kalau gak salah Ini tanggal 22 Tanggal 22 Udah selesai guys Ya Tanggal 22 itu Udah selesai Ini kita lihat aja Nih ya guys Oke Tada Tuh kan ya Jadi udah Di tanggal 22 Ya Jadi langsung Ke blast nih Langsung ke blast Hammernya udah ke blast Jadi kita langsung Bisa gerak-gerakin lagi Ya langsung aja Kita tinggal Satu lagi Aritnya Tinggal di-blessing Sama caranya Kayak gitu ya Tunggu 5 hari Nanti di tanggal 27 Udah ke-bless lagi Sikelnya Dan kita udah punya Semua blast tools Di winter ini Di tahun pertama guys Wow Pencapaian luar biasa ya Let's go Let's go Kita langsung ke Tanggal 27 Oke guys Kita udah di tanggal 27 Dan yay The curse on curse Sikel has been removed Guys Jadi udah di-remove Kita udah jadi Bless semuanya Yah Udah ke-blessing Semuanya guys Jadi udah Kita di winter ini Di tahun pertama Kita udah bisa Punya kekuatan baru ya Nanti jadi di tahun kedua Udah lebih jauh Lebih enak lagi Maka alat-alat yang Super Super strong Oke Jadi nanti ini Ya sampai tahun ketiga Gue bakal pakai Crest tool Eh maksudnya Blast tool ini Ya Sampai tahun ketiga Kita akan pakai Blast tool Dan nanti akan kita Cari mythic Mythic stones Sampai kita Ke lantai 25 juga Kenapa sampai Sampai 255 bang Spring mainnya Karena juga kita sekalian Cari yang namanya Teleport stone Yang itu akan Mempersingkat banget Waktu kita Untuk berkeliling kota Dan kemana-mana pun Pokoknya Mantep banget Guys let's go Yuk kita akan cobain Alat pancingnya dulu ya Di sini gue akan coba Mancing Let's go Kita ke laut Nanti Dapet apa ya Kira-kira ya Kalau pakai alat pancing Yang udah di blessing ini Yuk kita cobain Oke nih guys ya Maksimum kekuatan maksimum Itu cuma kayak pancingannya Lolos gitu Pancingannya lolos gitu Kayak gak dapet ikan itu Ya Kalau dapet Palingan itu ya Dapet sepatu bot lah Atau dapet kayu lah Kayak gitu Dan ternyata Tuh Kayak gitu Lolos terus Hmm Kenapa ya Padahal udah ada pancingan Yang udah lumayan loh Dan akhirnya 7.40 nih Kita dapet Ya Kita dapet cumi-cumi Guys katanya Wow This is the guardian katanya Wow Oke Ini salah satu ikan yang legendaris Ini cumi-cumi padahal maksudnya ya Tapi yang dia pegang Gambarnya ikan Jadi Kita dapet Salah satu Legendary dari Of the sea Dapet salah satu ikan legendari Kita sebutnya aja Makhluk legendaris Dari laut ya Cumi-cumi Sepanjang 50 cm Guys tadi Ya Gue coba-cobain terus Ternyata Cuman ada Ya cuman sampai tadi doang Cumi-cumi doang ya Jadi ini udah gak ada lagi Sampai larut pagi Ya cuman dapet cumi-cumi Cuman dapet satu doang Ya Nah ini gue belum coba Di tempat-tempat lain Apakah ada juga Tapi gue lebih pede lagi Nanti untuk mancingnya itu Kita akan cobain Pake yang namanya Mythics ya Pake Mythic Tools Itu tapi nanti Ya Setelah tahun ketiga Kemungkinan gue bakal coba mancing lagi Untuk legendari-legendarian ini Oke Oke segitu dulu ya Untuk mancing-mancingnya Ya kita pulang aja langsung Oke guys Kita udah di penghujung Tahun ya Alias udah tanggal 30 winter Nah disini sebenarnya Ada dua ending Ya Jadi ini gue gak Di game ini tuh Disediakan dua ending guys Jadi kalian mau Enjoy the new year Itu di gunung Atau kalian nanti Mau enjoy the new year Itu ada di Kotanya Ya Kalo setau gue Kalo di Back to Nature Ya dulu Di Back to Nature itu Cuman ada acaranya di gunung Jadi kita bermedondok Kayak gini nih Kayak bener-bener yang ini Terus kita ngeliat sunrise gitu ya Dari penghujung gunung sana gitu ya Sampai nanti jam 6 pagi Tiba-tiba tanggal 1 gitu ya Dan tanggal 1 nya tuh Nanti ada acara lagi Kayak makan-makan Atau gak joget-jogetan Gitu ya Acara tahun barunya New Year's Eve nya Nah Tapi disini juga ada Dua acara sekaligus guys Jadi kalian bisa milih Kalian mau lihat matahari terbit Dari gunung Atau kalian mau makan-makan Mee Soba Ya yang Menurut gue Lebih recommended Makan Mee Soba Kenapa? Karena nanti kalo kalian Makan Mee Soba di kota Ya di Rose Square Kalian bisa dapetin Namanya Buckwheat Floor Buckwheat Floor ini Bahan untuk Membuat Mee Soba itu Ya Jadi kalian dapet bahan gratis ya Gue rasa ini memang Gak dijual di store Jadi kalian Ya gue saranin sih Untuk tahun pertama Ikut aja dulu yang Buckwheat Floor ini ya Jadi kita akan Coba ini ya Ini tadi kan endingnya Kita udah ngeliat matahari ya Sunrise nya Beautiful Asli Tapi gak dapet apa-apa Oke kita langsung aja load Langsung menuju yang kita Endingnya itu Makan Ini ya Makan Mee Soba Di Rose Square Yuk Ya anyway guys Jadi Sebenernya jadwalnya beda-beda Ya kalo makan di Mee Soba ini Jadwalnya itu Hanya dari jam 6 sore Sampai jam 12 malem Tapi kalo kalian mau lihat Sunrise dari gunung Itu jadwalnya jam 12 malem Sampai Nanti jam 6 pagi Jadi kalian bisa Dateng diantara Rentang waktu itu ya Nah kalo kalian Keseluruh Square Dari jam 6 sore Sampai jam 12 malem Pasti langsung Masuk ke event ini guys Kita siap-siap Menyambut tahun baru Dengan makan Mee Soba Gue juga gak ngerti Ini mie Jepang apa Tapi gue gak tau sih Ini enak apa enggak Cuman bahannya ini Gak ada di store Jadi gak ada di toko Bahan bak White floor ini Yang Akhirnya Ternyata gue baru tau Didapetin dari sini Makanya gue pilih ini Gue pilih Untuk New Year's Eve Kita makan Mee Soba Karena dapet bahan Bahan makanan nih Dapet tepung Tepung yang cuma bisa dapetin Di New Year's Eve Kata Mayor Wah kita kelebihan banyak nih Kalo gimana Kalo kamu mau bawa pulang Gitu yaudah Udah-udah Dapet makanan enak Bawa pulang deh tepung Sembilan lagi guys Ngasihnya Gak cuma Gue pikir cuma satu ya Ngasih ternyata sembilan Lumayan banget ya Buck white floor ini ya Yang bisa dimakan ya Dan juga Terutama untuk bahan makanan Of course Jadiin bahan makanan ya Bakal gue simpen Pastinya Dan ini bakal gue jadiin Bahan masakan selanjutnya Karena memang ada beberapa Masakan yang Bahannya tuh Buck white floor Dan gue gak ngerti Dapetnya dari mana Ternyata Dari event tahun baru Wow Alright Oke mystery solved guys Oke jadi udah Solusi banget ya Oke jadi segitu dulu guys Thank you banget ya Itu adalah akhir Penghujung Tahun pertama kita Dan Anyway gue bakal recap Dan kita udah dapet apa aja sih Di datum tahun pertama Yuk mari kita liat sama-sama Alright guys Ya inilah akhir tahun pertama kita Dan gue sudah dikenal sebagai Legendary farmer Oke Kenapa Karena memang Target pencapaian gue Memang luar biasa banget ya Di tahun pertama sudah Punya ini dan itu Ya itu sudah di Dihitung sendiri Sama Gamenya Ya bahwa Pencapaian kita ini Sudah termasuk Legendary farmer ya Ini bukan Bukan ini ya Bukan petani Ecek-ecek gitu ya Ya kita udah dapet curse tool juga Udah di blessing juga semuanya Dan Orang-orang semuanya di kota Di tahun pertama kalian liat Ya ini hanya beberapa aja yang Hatinya belum full Ya karena awal-awal gue gak ngerti Mereka kesukaannya apa Tapi sekarang gue udah tau ya Jadi mereka akan segera nyusul Ya Nanti kita akan progressnya di tahun kedua ya Kemungkinan mereka sudah full Semua suka sama kita Nah di tahun kedua juga Itu udah Waktunya nanti Kuda kita udah bisa ikut lomba Dan gue harap Anjing kita juga udah bisa ikut lomba ya Jangan lupa nanti Tanggal 15 springnya Juga akan beli pet baru lagi Ya Pet baru lagi Dan beli pet tripnya yang banyak Jadi kita akan Ya Kita akan mengasuh banyak Guguk Dan banyak pet lainnya Oke Masih banyak-banyak kejutan di tahun kedua So Jangan Suka-suka ya Langsung aja Subscribe dan like Jika kalian merasa terhibur Dan ingin kelanjutan Ingin tau kelanjutan selanjutnya ya Kuda kita juga udah Full ya Hatinya 9 nih Hampir 10 Kalau udah 10 sih Udah Auto ya Nanti kalau pas balapan Kuda lain mah Lewat Jadi udah gak ada harapan Kuda lain kalau kita Kudanya udah hatinya 10 Mantap Jiwa Alright guys Jadi segitu dulu untuk video kali ini ya Thank you banget Yang udah nonton Gue Syukur banget Thank you banget ya Yang udah nonton Makasih banyak ya Bagi teman-teman semua yang suka Harvest Moon Dan kelanjutan dari Story of Season Friends of Mineral Town Jangan lupa untuk di like Subscribe Dan sharenya Ke teman-teman kalian semua Oke Sampai jumpa Di episode Harvest Moon Story of Season Friends of Mineral Town Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax